Halo semuanya, kembali lagi di channel ku Vici Jadi disini aku punya beberapa barang yang aku dikirimin dari Fomemo Jadi Fomemo itu kayak printer mini gitu, yang buat bullet journal Jadi sebenernya ini tuh ada kayak plastiknya gitu, kayak sealnya gitu Tapi kemarin aku udah buka, jadi sekarang aku pengen kayak unboxing lagi Tapi versinya yang diliatin di videonya Kita langsung aja ke videonya Jadi dari yang paling pertama, disini aku dapet kalender dari mereka Tapi ini tuh kalender 2020 Karena kemarin ya udah dikirimin dari beberapa bulannya lalu, cuman baru sampai Ini lucu banget Walaupun 2020 udah lewat, ini bisa aku jadiin kayak poster gitu Soalnya kayak lucu banget Warnanya peisel gitu juga Kita move on ke main produknya Yaitu si mini printer dari si Fomemo Jadi ini tuh aku pilih yang warna pink Dan ini model-modelnya Dan disini ada ya spesifikasi Dan disamping-sampingnya dia ada kayak gambaran Bisa di-scan, bisa print image Nah dan disini, disebelahnya lagi Kita bisa di-connect ke iOS, Android Dan caranya itu di Bluetooth By the way, aku juga mau bilang Kalau si printer Fomemo ini, dia ada banyak model Yang aku pilih itu yang model M02 Jadi dia yang model yang biasa Dan di dalam kotaknya itu dia kayak ada card dari Fomemo Ini aku kurang tau ini apaan Dan disini juga ada buku panduan Disini ada ditulis Kalau kita charger itu dia warnanya jadi beda-beda Ada warna merah, jadi warna hijau gitu lah pokoknya Dan disini dia juga ada ya spesifikasinya Sekian aja palingan buat panduannya Dan disini buat si chargernya itu Dia bukan tipe C Dan dia itu tipe micro USB Jadi yang masih tipe yang charger lama gitu Ini dia buat printernya Jadi dia mini banget Dan pocket size Kalian bisa bawa kemana-mana Dan ini emang ada packingan plastiknya Jadi emang rapi banget Buat si printernya dia masih di-sealed dengan plastik Jadi ya masih baru gitu lah pokoknya Disampingnya dia juga ada spesifikasi tentang printernya Di sebelah kirinya dia ada on dan cara bukanya disitu Nah ini adalah kertasnya Kalian tinggal buka aja stickernya Nanti udah bisa langsung dipakai Jadi emang gampang banget Dan by the way aku juga lupa kasih tau Kalau si printer mini ini gak perlu tinta Karena dia kayak udah ada asli gitu dari printernya Dan ini buat refill kertasnya Si foam emang baik banget Sampai kirimin aku ekstra kertasnya Nah disini di dalam isi kotaknya itu Dia ada tiga roll Jadi kalian bisa pakai sepuasnya By the way disini aku dikirimin sticker paper yang biasa Jadi sticker paper itu ada dua macam Yang transparan dan yang keliatan gitu kertasnya Yep jadi aku pengen nyobain pakai si printernya Jadi caranya di on dulu Ini aku udah charger selama tiga jaman Jadi udah warnanya udah hijau Next kalian download si aplikasi si foamemo dulu Ini posisinya aku udah download Jadi tinggal buka aja Nah disini kalian tuh bisa dapet template-nya Udah gratis Ada frame Ada to-do list Terus ada kayak Sticker-stickernya Jadi disini aku pakai yang frame yang udah asli dari si foamemo aplikasinya Dan disini aku tulis ya beberapa hal Ini lucu banget BTW Jadi kalau kalian udah selesai ngetiknya Kalian tinggal pencet yang si print ini aja Nanti udah ke print Udah kayak gini dia proses printingnya Cepet banget Paling cuman berapa detik aja 2 detik udah keluar Nih pokoknya bagus banget deh Oh iya dan aku lupa bilang Kalau misalnya kalian tertarik sama si mini printer foamemonya Kalian bisa klik link di deskripsiku aja Nanti aku taruh linknya di bawah Dan kalian bisa pakai kode voucherku 10% Nanti dapet diskon Yap jadi karena tadi aku udah unboxing si foamemonya Sekarang aku mau nyoba bullet journaling pakai si printernya Dan by the way ini pertama kalinya aku nyobain bullet journaling Jadi ya kalau salah minta maaf banget Dan aku pengen nyobain bikin anime bullet journal juga Udah lama sih pengen banget bikin Cuman kayak baru kesampean aja Karena baru ada printer dan mini printernya Dan disini aku pengen nyobain bikin si baku gua dulu Dari My Hero Academia Ini karakter favorit aku BTW Dan disini cara aku lemennya itu Aku cuman pakai glue stick aja Ini aku beli dari local store gitu Kalian juga bisa pakai double tape Tapi menurutku glue stick lebih gampang aja Oh dan aku lupa mention Kalau si foamemonya ini Cuman bisa nge-print black and white Jadi gak bisa yang berwarna Tapi karena itu jadi kayak estetik gitu Jadi aku suka banget Jadi biasanya aku pakai pull penning ini Karena dia bisa dihapus gitu lewat belakangnya Ini itu dari Pilot Frixion Harganya itu 2,50 dolar Ini sekitar 25 ribuan gitu Caranya cuman ini aja Dan warnanya juga gak seberapa hitam Jadi aku suka banget Tata-tata-tata Tata-tata selamat menikmati selamat menikmati ini pokoknya bagus banget deh aku rekomendasiin banget bagi teman-teman sekalian yang pengen beli karena ini pocket size yang paling pertama dan kedua ini tuh gak perlu tinta sama sekali jadi ya efisien banget deh pokoknya jadi sekian aja buat videoku hari ini semoga teman-teman suka dan kalau teman-teman suka jangan lupa like and subscribe channelku so see you in my next video dadah selamat menikmati selamat menikmati